Intro Acara ini dipersembahkan oleh Para pemirsa TATV yang berbahagia, perkenankan Dalam waktu yang sedikit ini menjelang buka kuasa Saya mengajak para pemirsa semua untuk sejenak merumumkan Salah satu hadis Rasulullah SAW Terkait dengan keutamaan sedekah Sifat pemaaf dan juga sifat tawadu Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Sedekah tidaklah mengurangi harta Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf Melainkan akan semakin memuliakan dirinya Dan juga tidaklah seseorang memiliki sebat tawadu Atau rendah hati Karena Allah Melainkan Allah akan meninggikannya Hadis riwat Muslim Para pemirsa yang berbahagia Jadi ada tiga poin dari hadis tadi Yang pertama adalah bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta Maka mari bersama-sama kita banyak berdoa dan berupaya Agar kita menjadi ahli sedekah Karena dengan sedekah ini Insya Allah akan memberikan barokah keberkaan Di dalam riski yang kita terima Di dalam harta yang kita terima Sedekah mulai dari yang kecil Bahwa senyum itu sudah merupakan sedekah Maka mari berbanyak senyum kepada Orang-orang yang kita temui Sampai kemudian juga kita mengeluarkan harta yang kita cintai Jadi bersama-sama mari kita berupaya meningkatkan Aktivitas sedekah kita Baik dari sisi kuantitas jumlahnya Dan juga dari sisi kualitasnya Ini tentu saja merupakan Hal baik yang perlu kita upayakan Dan kita terus berdoa agar Allah memampukan kita Untuk menjadi orang-orang yang senang sedekah Dari sisi jumlahnya mungkin kita bisa tingkatkan Kalau misalnya biasanya kita hanya infak Atau sedekah pada hari Jumat Seminggu sekali Mungkin kita bisa tingkatkan lagi Dari sisi kualitasnya kita bisa tingkatkan Barangkali ruh sedekahnya Belum baik Misalnya kita terkadang masih terlalu berat Atau masih menyebut jumlah sedekahnya Maka mari kita perbaiki Kemudian yang berikutnya adalah Sifat pemaaf Jadi Allah akan memberikan kemulaan kepada Orang yang memiliki sifat pemaaf Maka mari bersama-sama juga kita upayakan Dan kita terus berdoa Agar Allah memberikan kepada kita Sifat pemaaf ini Ini mungkin bisa kita mulai dari kesadaran bahwa Ketika kita salah kepada orang lain Kita akan senang jika dimaafkan Maka lebihkan pula Kalau ada orang lain yang salah pada kita Maka kita juga berusaha untuk memaafkan Jadi kita menyadari bahwa kita ini banyak kekurangan Banyak kesalahan Barangkali kita menyinggung orang lain Untuk berbuat salah pada orang lain Dan orang lain mau memaafkan kita Maka sudah sepantasnya Kalau kita juga suka memaafkan Jadi sifat pemaaf ini merupakan sifat yang disukai Allah SWT Dan dijanjikan Allah akan mengangkat Derajat atau memulihkan orang yang memiliki sifat pemaaf Dan sifat pemaaf ini akan membuat kita nyaman Nyaman bagi kita sendiri Karena kita tidak menyimpan dendam Tidak menyimpan kedongkola di dalam diri kita Tapi kita selalu kedepankan sifat maaf Dan menyamankan orang lain Orang yang berbuat salah kepada kita Kemudian kita maafkan Maka orang itu akan nyaman kepada kita Sehingga di dalam pergaulan Ini adalah inti atau ruh dari Salah satu pilar dari Muamalah yang baik adalah sifat pemaaf Sehingga kita akan ketemu dengan siapapun nyaman Kita akan duduk dengan siapapun nyaman Karena kita siap memaafkan Ketika kita bergaul dengan banyak orang Ketika kita bergaul dengan manusia Maka sifat ini yang kita kedepankan Kita siap memaafkan Sebagaimana kita juga ingin agar Kalau kita berbuat salah, berbuat hilaf Orang lain juga memaafkan Sehingga kemudian ketika kita bertemu dengan orang lain Itu kita akan nyaman dan menyamankan Kemudian yang berikutnya adalah sifat tawadu Jadi tidaklah orang itu bersifat tawadu Melainkan Allah akan meninggikannya Jadi sifat tawadu ini Bisa dimaknai sebagai Tunduk berserah diri kepada kebenaran Dan tidak meremehkan orang lain Lawannya adalah sifat sombong Sifat sombong itu adalah Sifat Menolak kebenaran Dan Meremehkan orang lain Nah sama dengan yang sifat-sifat tadi Sedegah dan pemaaf Itu adalah sifat yang menyamankan Di dalam pergaulan Membuat nyaman orang lain Sifat tawadu ini juga akan menyamankan orang lain Artinya kita tidak sombong Tidak meramahkan siapapun yang bertemu dengan kita Kita muliakan Kita hargai Kita merasa bahwa dia lebih baik dari kita Sehingga kemudian Kita akan Mengapresiasi Atau menghormati siapapun yang ketemu kita Tidak peduli Kedudukan, pangkat, jabatan, harta yang dimiliki Sehingga kemudian Sifat tawadu ini juga merupakan pilar dari Mu'amalah yang baik Sehingga mari bersama-sama Kita selalu Menasihatkan pada diri kita Dan berdoa kepada Allah SWT Agar Kita dikaruninya tiga sifat Yang disebutkan oleh Rasulullah tadi Yang pertama adalah Suka sedekah Suka bersedekah Kemudian berikutnya adalah Sifat pemaaf Dan berikutnya adalah sifat tawadu Tiga hal ini Kalau ada di dalam kita Ada di dalam diri seseorang Maka Ini akan nyaman Di dalam dirinya sendiri Dan nyaman bagi orang lain Sehingga ini sifat dan karakter Yang perlu kita bina Perlu kita latih Perlu kita terus Berusaha agar kita memilikinya Dengan cara Kita banyak berdoa kepada Allah Mungkin kita dibimbing Allah SWT Diberi dayah Memiliki sifat Suka sedekah Pemaaf dan tawadu Dan sambil Jangan lupa Tidak hanya berdoa saja Tepat diiringi dengan usaha Mudah-mudahan yang sedikit ini Bermanfaat Dan menambah Kualitas diri kita Mari bersama-sama Meningkatkan kualitas diri kita Sehingga kita menjadi Orang yang semakin baik Di dalam diri kita Dan kita membuat kebaikan Kepada orang lain Terima kasih Walhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih